Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman dana dimanapun kamu berada Tepuk tangan lu dong boleh Tepuk tangannya boleh di komen-komen Tapi tepuk tangan virtual ya Tepuk tangan aja jangan kirim emoji air Jangan kirim emoji tahu Tidak ada karena belum berbuka puasa Tapi sebentar lagi nih kita sambil menunggu berbuka puasa Ada gue Reza Al-Qadri disini Dan gue gak sendirian karena kita ditemenin barengan Sama seseorang yang sangat ahli seputar agama Kata siapa? Kata briefing Ada Habib Jafar disini apa kabar Habib Jafar? Kabar baik Alhamdulillah Coba boleh sapa-sapa dan bilang selamat lebaran Enggak dong belum Baru mengawali ramadhan Gue ada tuh tipikal Tepuk tangan virtual Gimana? Komennya gini Coba lagi tapi slow motion bisa gak? Gak bisa Beb jadi kita pengen ngobrol-ngobrol disini Pengen nanya-nanya sedikit seputar aktivitas sehari-hari Sekarang lagi ngapain? Bukan interview ya? Enggak sekarang pokoknya ngapain aja Intinya fokusnya dakwah Keren Coba cerita dong A day in your life Pagi hari saya sudah keujanan Tapi sekarang kan kita lagi di bulan puasa nih Pastinya teman dana dimanapun berada Lagi bersiap-siap untuk berbuka puasa Lagi menunggu juga seputar Apa sih yang bisa digali seputar Ramadan? Ini pertanyaannya nih Orang-orang di seluruh dunia sekarang lagi berpuasa Yang beragama Islam Tapi sebenarnya yang kita pengen tau Apa sih spesialnya bulan Ramadan ini? Kenapa kita harus berpuasa? Iya bulan Ramadan itu spesial Karena pertama kata Quran itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran Kemudian Quran itu kan kayak guidance book hidup kita ya Betul Jadi yaudah nih spesial karena guidance booknya turun di bulan ini Kemudian yang kedua Di bulan ini ada malam Laylatul Qadir Yang khairun min alfi syahrin Dia lebih baik dari seribu bulan Bukan sama ya Tapi lebih Berarti lebih dari 80 tahun Berapa? 100 ribu Sejuta semiliar tahun Allah yang tahu Lebih pokoknya Oke Nah ini pas nih buat orang-orang yang baru tobat gitu Kalau gak tobat-tobat? Nah kalau gak tobat-tobat itu Apalagi maksiat di malam Laylatul Qadir Ada dosanya berlipat ganda Berlipat ganda Udah dikasih Karena gini itu awalnya Umatnya Nabi Muhammad nanya Nabi kita ini kan umurnya gak sepanjang umat terdahulu Betul Kita tuh mentok 100 tahun lebih lah ya Kalau anak muda sekarang karena kebanyakan micin kayaknya 50-60 lah ya Oh di doain umur banyak Enggak Kayaknya karena kebanyakan micin Rata-rata ya Dan sedangkan Nabi Noah aja 950 tahun Iya kita gak bisa maksimal dong dalam ibadah Nah kemudian kata Nabi tenang aja Karena ada malam Laylatul Qadir Jadi bisa dibilang cheat code gitu ya Iya Cheat code nyaman muslim ya Jadi itu bisa dapetin banyak pahala gitu Dan setiap hari di bulan Ramadan Ini yang ketiga adalah Hari dimana semua ibadah dilipat ganda Yang biasanya mubah Boleh aja gak dapet pahala Jadi sunnah dapet pahala Yang sunnah jadi setara dengan pahala wajib Makanya disebut sebagai Syahrul Mubarak Bulan yang penuh dengan keberkahan Dan Yang keempat tuh Ramadhan ini adalah Syahrul Maufiroh Bulan yang penuh ampunan Nah Oke Itu kan Kita kan dosanya udah bertumpu-tumpu Betul Di medsos Jadi waktunya buat kita Nyari amal ibadah sebanyak mungkin Waktunya kita untuk bertobat Dan itu bisa dibilang Salah satu cara paling cepat Buat kita mendapatkan banyak poin Bener Iya gak Banyak poin Dan juga jangan lupa Bahwa puasa Dan Ramadhan ini adalah Amal dan waktu yang dimuliakan Bukan hanya oleh umat Islam Oke Tapi dilakukan dan dimuliakan juga Oleh umat-umat terdahulu Oh itu Bahkan orang-orang Masyarakat Arab jahiliya pada saat itu Memuliakan bulan Ramadhan Dan Melakukan juga aktivitas puasa Yaitu puasa di tanggal 10 Muharra Oh Jadi ini Keberkahan Ramadhan diantaranya juga adalah Momentum toleransi diantara kita Untuk kita Bersama di tengah perbedaan Oke Baik perbedaan Apapun lah ya Mau agama Mau suku Mau Pendapatan Karena kadang orang tuh Kalau beda pendapat Biasa aja Tapi kalau beda pendapat Agak luar biasa Luar biasanya Bisa dimaknakan sendiri ya Iya Jadi itu ya Udah lumayan jelas nih ya Buat teman dana Seputar keutaman dan hikmat dari bulan Ramadhan nih Tapi selain kita disini cuma ngobrol berdua aja Kita juga pengen menyapa teman dana dimanapun kamu berada Halo Halo teman dana Komen, 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 komen Apalagi udah ada beberapa pertanyaannya Pertanyaannya lumayan susah Kita bakal coba rangkum satu persatu Oke Berapa? Ada 53 Salah dong Gak dong Bukan 70 Bukan Karena kalau 70 itu agak 7 dan 0 itu agak Menyesakan trauma Itu khusus untuk yang jersinya merah Oke mari kita lanjut Glory glory Salah Kita langsung masuk nih Ini ada pertanyaan dari teman dana Udah ada yang nanya Beb gimana kalau kita tuh punya utang puasa Belum diganti Pada saat Ramadhan Udah mau masuk nih Kita lanjutin puasa Apa kita ganti atau gimana Beb? Pertama ya Buat pegangan kalian Jangan ngasih utang Sama orang yang utang puasanya aja gak dibayar Karena utang sama Allah aja gak dibayar Apalagi utang sama kalian Itu red flag Iya dong Nah gimana kalau gak sampai Bayar Maka Nabi katakan dalam salah satu riwayat dari Imam Bayhaki Dan ini juga dibahas oleh para ulama Misalnya Imam Nawawi Pertama ya Sudah pasti dosa Karena lalai Bayangin 11 bulan dikasih waktu Makanya itu kan nunda-nunda itu Bahayanya nunda-nunda Ah ntar lah Ah masih ada bulan depan Bulan depan juga masih bisa Iya sama kayak tobat kan gitu Iya betul Ah ntar 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 mati loh Coy Iya kan Ah elah Iya maksudnya Makanya Allah bilang Lu fafirru ilallah Segerakan untuk segala kebaikan itu Jangan ditunda-tunda Nah termasuk puasa Nah kalau udah kandung ditunda Kita dapat dosa Dan harus tetap bayar puasanya Oke Di tahun berikutnya Oke Dan plus bayar fidyah Bayar fidyah itu adalah Ngasih makan orang miskin Kalau dalam matahab Shafi'i Matahab yang kita anud bersama Di Indonesia Itu Satu mut Setara dengan 550 gram Kurang lebih Oh kalau beras gitu mungkin ya Enggak emas Oh emas Enggak Beras dong Kirain kalau emasnya apa Mas Karyo Mas Supraptu Enggak Jadi sebesar 550 gram Kurang lebih sekitar Beras gitu ya Oke 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 Tapi berarti kalau misalnya Dia contohnya Ramadhan tahun lalu Dia kan batal satu Iya Jadinya Abis ini Dia masuk bulan puasa tahun ini Berarti dia udah kena dosa Dia udah tetap harus bayar Dengan Dan nasi makan orang miskin Nasi fidyah Per hari itu ya 550 gram Jadi kalau batalnya 15 hari Iya gak tau Hitung sendiri Gak payah ngitungin dosa orang Jadi itu ya Teman dana udah terjawab ya Mudah-mudahan ini bisa jadi Pembelajaran buat kita juga Dan ini adalah yang pertama Dari banyak episode Dimana kita nanti akan Menggali seputar bulan Ramadhan ya Bener Benjafar udah siap ya Dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya Siap Saya itu pertanyaan Setersesat apapun aja Terjawab Katanya makin kesini Pertanyaannya akan Semakin jurang ya teman dana Jadi kita tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya Kalau bisa Pertanyaan-pertanyaan yang lebih jurang Oke kalau gitu Terima kasih buat pencerahannya Buat abem jafar Terima kasih juga buat teman dana Udah ikutan ngobrol barengan sama kita Sampai ketemu di episode berikutnya Dan selamat Hampir berbuka puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton